Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Dan terima kasih atas dukungannya para sahabat Red Devils. Moga beruntung! The Red Devils telah merangkum hasil pertandingan antara Man Utd vs Liverpool dan berikut hasil pertandingannya. United siap mati-matian pertahankan Harry Maguire. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tak memiliki keinginan sama sekali untuk membiarkan kapten mereka Harry Maguire hengkang ke sang rival Chelsea. Chelsea saat ini memang tengah memburu back tengah baru. Target utama mereka adalah Palang Vito Leicester City, Wesley Favanna. Namun sejauh ini, tawaran The Blues masih mendapat penolakan. Kabar terbaru pun mengklaim bahwa Chelsea mencoba mengalihkan fokus mereka untuk menggait Maguire dari Manchester United, meski sejauh ini masih belum ada tawaran resmi yang dilayangkan klub London tersebut. Sayangnya, The Guardian kini melansir kabar yang menyebut bahwa manajemen Manchester United tak memiliki niat untuk menjual Maguire pada jenilah transfer musim panas ini. Sementara itu, manajer Eric Ten Hag sendiri sebelumnya sudah menegaskan bahwa Maguire tetap akan menjadi kapten utama Manchester United di musim 2022-2023 ini. Performa Maguire musim 2021-2022 kemarin mendapat kritik dari banyak kalangan, termasuk mayoritas fans Manchester United. Apalagi ia berperan sebagai kapten tim. Maguire dianggap berandil besar atas bobroknya prestasi Manchester United yang hanya finish di peringkat 6 kelas menakhir Premier League dan gagal di turnamen lainnya. Sorotan kepada Maguire berlanjut di musim ini. Back 29 tahun itu dianggap tak becus menjaga pertahanan Manchester United yang menelan dua kekalahan di dua pekan awal. MU Undur Peresmian Casemiro di Old Trafford Manchester United kabarnya berencana memperkenalkan Casemiro menjelang big match lawan Liverpool. Tapi rencana itu disebut batal karena kendala dalam transfer Casemiro. Pada akhir pekan, Man United sudah mengumumkan Casemiro sebagai rekrutan terbarunya musim panas ini. Pemain tengah asal berhasil itu direkrut dari Real Madrid dengan nilai transfer yang kabarnya berkisar di angka 60 juta pound. Namun, Casemiro sejauh ini belum benar-benar resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Man United. Hal itu lantaran masih ada dokumen-dokumen yang mesti dirampungkan. Mirror menyebut bahwa Manchester United sebenarnya memiliki rencana untuk membuat sesi perkenalan Casemiro pada hari Senin 22 Agustus waktu setempat menjelang laga menjambal Liverpool di Old Trafford. Yang kemudian menjadikan jalan, sebagaimana dilaporkan di Atletik, adalah karena sejauh ini pihak Man United belum mendapatkan visa buat Casemiro. Situasi visa Casemiro itulah yang diklaim membuat sesi perkenalan jelang laga MU versus Liverpool harus batal. Urusan visa pemain asal berhasil itu sendiri diakini tidak akan menjadi masalah besar. Penantian Akhir Transfer Anthony Menuju United Ada kabar gembira bagi fans fanatik Manchester United atau MU tentang Anthony. Bintang Ajax Anthony disebut ingin bergabung dengan Manchester United sebelum penutupan jendela transfer musim panas seperti dikutip dari Goal Global. Menurut laporan, Anthony telah memutuskan dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi untuk mengambil langkah berikutnya dalam karirnya. Pemain berhasil itu telah melewatkan sesi latihan dan tidak menjadi bagian dari squad untuk pertandingan Eredivisie melawan Sparta pada hari Minggu. Langkah itu diambil Anthony di tengah kabar kepindahannya ke MU hingga berani membuat aksi melawan klubnya saat ini. Absennya pemain sayap itu karena keputusan yang diperhitungkan dari agennya saat mereka berusaha meyakinkan klub Belanda untuk membiarkannya pergi ke Liga Inggris bulan ini. Manchester United telah berusaha untuk mengontrak pemain berusia 22 tahun itu sepanjang musim panas. Namun, Setan Merah sejauh ini menolak untuk menyamai harga yang dimintai Ajax yang awalnya ditetapkan sebesar 80 juta euro atau 68 juta pon sterling atau 80 juta dolar. Tetapi sejak itu dinaikkan menjadi mendekati 100 juta euro atau 85 juta pon sterling atau 100 juta dolar. Keputus asaan Manchester United untuk meningkatkan opsi penyerang mereka di bawah pelatih baru Eric Ten Hag dengan mendatangkan prospek menarik lainnya seperti Anthony telah mendorong Ajax untuk menaikkan harga yang diminta. Tapi Anthony sekarang mendesak Ajax untuk mencapai kesepakatan dengan pihak Ultra World menjelaskan bahwa keinginannya adalah untuk bergabung dengan Manchester United sebelum akhir periode transfer. Usai dikritik, Bruno Fernandes berikan balasan. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes memberikan balasan atas kritikan yang disampaikan oleh ex-kapten Aston Villa Gabriel Edwin Lahar. Setelah Manchester United dibantai oleh Brent Ford dengan skor telak 4-0 pada pekan ke-2 Premier League, penampilan para pemainnya mendapatkan sorotan. Bahkan Bruno Fernandes mendapatkan kritikan yang sangat pedas dari Gabriel Edwin Lahar yang menyebutnya tampil sangat buruk pada laga tersebut. Saya tidak ingat kapan terakhir kali dia bermain bagus, ujar Edwin Lahar kepada Talksport. Dia selalu menjadi pemain yang selalu memberi isyarat dengan tangan. Bahkan ketika dia yang kehilangan bola, dia bisa saja offside dan akan mencari alasan untuk menyalahkan yang lain. Menanggapi kritikan yang dia terima, Fernandes mengaku tak mau ambil pusing. Bintang asal Portugal itu menegaskan bahwa kritikan yang dia terima sama sekali tak mempengaruhi dirinya. Sejujurnya, itu bukan sesuatu yang membuat saya khawatir. Dia tidak pernah bermain dengan saya, dia tidak tahu bagaimana keadaan saya. Ujar Fernandes kepada Eleven. Jika seseorang mengatakan itu, Anda tahu bagaimana saya. Membosankan karena saya menuntutnya, tetapi karena saya menuntut dengan diri saya sendiri dan saya juga menuntutnya dari orang lain. Pungkasnya. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.